Media yang saya hormati, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Karo Penmas, bahwa Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidata terorisme tersebut. Mulai dari hari Selasa hingga Rabu, 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidata terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak, cukup serius Jirel, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif, kita bersimpati Jirel dan kita doakan semoga-moga anggota ini bisa cepat tertangani, selamat dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi, dari 2 hari tersebut, diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa. Yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih J J yang bersangkutan dari kelompok ini. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik, ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawangah yang merupakan DPO 18 tahun. Yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian dan support itu ya kelompok ini nih. Yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Zulkarnain dan Upi Lawangah dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini empat orang berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh petugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam jenderal, sampai dengan tadi malam sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita, yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan jenderal. Namun, di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas, adanya senjata-senjata rakitan kaliber besar, kaliber 9mm. Tomson ya? Ya, Tomson. Kalau di model yang pabrikan, Tomson, tapi itu rakitan tersebut sudah dirakit. Keterlibatan mereka, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah tergabung dengan jaringan Jamaah Islamia yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Julkarnain dan UP Lawanga. Dan sejak saat itu, N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian ya, nanti secara detail. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!